Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Saya warga Jawa Tengah, saya dari komunitas truk Indonesia Saya akan memberikan satu pernyataan, satu statemen yang berkaitan dengan pernyataan dari Saudara Emanuel Ebenezer Ini untuk Saudara Nul, yang mengatakan bahwa Gubernur kami, Bapak Gagar Krono, adalah seorang yang tidak baik Itu mohon untuk dicabut kembali, karena apabila pernyataan Saudara ini tidak dicabut kembali Kami suka trik Indonesia, akan ada satu gerakan untuk menuruskan dari pernyataan Saudara Nul Kami kira cukup sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santara, salam sejahtera untuk kita semuanya Terus saudaraku, sepaksa setelah air yang saya cintai, saya banggakan Nampaknya Noel atau Emanuel Ebenezer, namanya antik ya Akan berurusan dengan komunitas supir truk Kalau boleh saya tanggapi atas video tersebut ya, khususnya kepada Pak Jenengan semuanya Yang tergabung dalam komunitas supir truk Indonesia, yang dari Jawa Tengah ini Tidak usah menurut saya, percuma, eman-eman Eman-eman tenaganya Pak sopir Nul tidak ada apa-apanya Orangnya lagi caper loh, lagi ngerek bendera gitu Biar diambil oleh capres yang lain Jadi, menurut saya biarin aja Anggap aja itu anjing menggonggong Yang tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi Pak Ganjar Pranowo La Emanuel Ebenezer ini siapa sih? Punya masa berapa? Dimana titik-titiknya, nilai strategisnya secara politik Seperti apa? Enggak, enggak ada, enggak Enggak, enggak Tidak ada apa-apanya mas, biarin aja Enggak usah, eman-eman energinya Pak Jenengan Jadi, bukan levelnya, bukan sepadan Mendingan Pak Jenengan tetap fokus bekerja Tetap fokus membantu Pak Ganjar Kalau Pak Jenengan memang sudah bergerak Membantu Pak Ganjar Pranowo dalam konteks kepentingan Pilpres 2024 Itu lebih baik daripada murusisi Si nul yang tidak bermutu itu Enggak ada gunanya, dan eman-eman Sekali lagi, eman-eman tenaga dan pikirannya Jadi, dia itu enggak ada apa-apanya Enggak punya pengaruh apa-apa Jadi, biarin aja Selain itu Saya sudah menonton beberapa wawancara media Dengan nul ini Terkait mengapa dia mencabut dukungan kepada Ganjar Pranowo Dan apa alasannya Jadi, saya sendiri juga termasuk yang kaget Kapan dia meneklarasikan dukungan kepada Ganjar Seperti apa yang sudah dilakukan Dan kemudian tiba-tiba dia mencabut Ini kan lucu Aneh, makanya kalau menurut saya itu sedang cari perhatian aja Sedang erek bendera Sedang menunjukkan bahwa saya itu ada Begitu Jadi, Imman Weleh Benesri ini Menjadi rame Di perbincangan, diberitakan oleh media Baik media mainstream maupun media sosial Itu kalau tidak salah Beberapa bulan yang lalu Saat dia itu membela Munarman Jadi, dari situ Sebenarnya jelas Trek-rekod Reputasi apa dan siapa Nul Ebenezer itu Jadi, kalau kemudian hari ini Menyatakan diri Tidak mendukung Pak Ganjar Pranowo Ya, memang Sangat wajar lah Ya kan, air tidak akan berkumpul dengan air kan Ya, air akan bertemu air Minyak akan bertemu Minyak kan Air tidak akan bercampur dengan minyak Jadi, dia sudah mendeklarasikan diri sebagai minyak Ya, patut kalau kemudian Dia menyatakan diri Tidak mendukung Pak Ganjar Yang terakhir, saya melihat sih Tidak ada Unsur penghinaan Tidak ada unsur kebencian Dari apa yang disampaikan oleh Imman Weleh Beneser Dalam beberapa wawancara di media Ya, dia hanya sebatas Tidak mau mendukung Ganjar Melepaskan dukungannya kepada Ganjar Pranowo Karena beberapa alasan Di antaranya menurutnya adalah Pak Ganjar dinilai tidak gentle Dinilai kurang berani Jadi masih wajar menurut saya Pendapat-pendapat Yang masih bisa ditoleri Dan menurut saya belum masuk pada kategori kebencian Bukan masuk pada hujatan Jadi, oke lah Kali lagi Biarkan aja Pak Sober Si Imman Weleh Beneser ini Menari-nari dengan kelompoknya Yang tidak tahu jumlahnya berapa Tidak mengaruh sama sekali Bagi Pak Ganjar Pranowo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bergeri Ergama Adil Terima kasih Terima kasih.